Hemat Kertas Untuk Bumiku Tujuannya, anak-anak dapat melakukan tindakan hemat kertas dalam kehidupan sehari-hari Kita awali dengan lagu pembuka Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Yesus Selamat Pagi Roh Kudus Terima kasih atas anugerahmu Semalam telah berlalu Ku memuji Ku bersyukur Ku muliakan namamu Alah Bapak Putra dan Roh Kudus Terima kasih Anak-anaknya Bu Siska yang terkasih Masih ingat pada pendalaman APP yang pertama Sejuta cerita dibalik selembar kertas Lalu pada pertemuan kedua adalah Aku, Kamu, Kertas dan Bumi Sedangkan untuk pertemuan yang ketiga ini Hemat Kertas untuk Bumiku Nah, anak-anakku pada pertemuan ketiga ini Kita akan belajar Cara menghemat kertas yang dapat kita lakukan Dalam kehidupan sehari-hari Semoga aksi hemat kertas yang kita lakukan Dapat menginspirasi orang lain Sehingga Bumi senantiasa terselamatkan Doa pembukaan Tuhan Yesus sahabat kami Kami bersyukur Karena Engkau menganugerahkan kesehatan kepada kami Berkatilah agar Dalam pertemuan ketiga AAP ini Kami mampu mewujudkan aksi hemat kertas Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau kami puji dan muliakan Kini dan sepanjang masa Amin Kisah kehidupan Anak-anak Perhatikanlah gambar di bawah ini Nah, anak-anak Menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut Satu Terbuat dari apakah Barang yang ada di gambar Satu dan dua Nomor dua Pernahkah kalian menggunakan Kertas bekas yang ada di rumah kalian Nomor tiga Apa yang kalian lakukan dengan kertas bekas tersebut Nomor empat Pernahkah kalian menggunakan kertas bekas Untuk bermain Seperti dalam gambar tiga dan empat Nomor lima Apa saja yang pernah kalian buat dari kertas bekas Bacaan kitab suci Yang diadakannya Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit Dan Yesus Dan Yesus naik ke atas gunung Dan duduk disitu Dengan murid-muridnya Dan pasca Hari raya orang Yahudi sudah dekat Ketika Yesus memandang sekelilingnya Dan melihat Bahwa orang banyak berbondong-bondong Datang kepadanya Berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti Supaya mereka ini dapat makan Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia Sebab ia sendiri tahu Apa yang hendak dilakukannya Jawab Filipus kepadanya Roti seharga 200 dinar Tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Seseorang dari murid-muridnya Yaitu Andreas Saudara Simon Petrus berkata kepadanya Disini ada seorang anak Yang mempunyai lima roti jelai Dan dua ikan Tetapi apakah artinya itu Untuk orang sebanyak ini Kata Yesus Suruhlah orang-orang itu duduk Ada pun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu Kira-kira lima ribu banyaknya laki-laki Lalu Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur Dan membagi-bagikannya Kepada mereka yang duduk di situ Demikian juga dibuatnya Dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Dan setelah mereka makan kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang terbuang Maka mereka pun mengumpulkannya Dan mengisi dua belas bakul penuh Dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai Yang lebih setelah orang makan Ketika orang-orang itu melihat mujijat Yang telah diadakannya Mereka berkata Dia ini adalah benar-benar nabi Yang akan datang ke dalam dunia Karena Yesus tahu Bahwa mereka hendak datang Dan hendak membawa dia dengan paksa Untuk menjadikan dia raja Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Diskusi Pertanyaannya Apa yang dilakukan Yesus terhadap Lima roti dan dua ikan? Mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya Mengumpulkan makanan yang tersisa? Apa yang akan terjadi Dengan makanan yang tersisa itu Bila tidak dikumpulkan? Apa yang dapat kalian lakukan Agar kalian tidak membuang-buang Atau memboroskan kertas? Sebagai rangkuman Atas diskusi Pada pertemuan AAP ketiga ini Adalah sebagai berikut Saat Yesus memberi makan Orang banyak dari lima roti dan dua ikan Ada banyak roti dan ikan yang tersisa Yesus menyuruh para muridnya Untuk mengumpulkan semua makanan yang tersisa Agar makanan tersebut tidak terbuang Yesus mengajarkan kita untuk dapat berhemat Hidup hemat Juga harus dilakukan terhadap penggunaan kertas Kertas bekas dapat digunakan kembali Contohnya Tindakan menghemat kertas yang dapat dilakukan Menggunakan kembali sisi kertas bekas yang masih kosong Membuat kerajinan dari kertas atau kardus bekas Mengambil selembar tisu setiap pemakaian Menggunakan buku tulis sampai habis Mendaur ulang kertas Aktifitas membuat kerajinan dari kertas bekas Anak-anak Coba bu Siska ingin melihat Kalian membuat kerajinan dari tangan Dan terbuat dari kertas yang sudah bekas Contohnya Dari kertas yang bekas Kalian bisa membuat pembatas buku Atau membuat origami dari selembar kertas yang sudah bekas Kalian harus mencoba membuatnya Doa penutup Marilah kita berdoa anak-anak Allah yang penuh kasih Kami berterima kasih Karena dalam masa Advent ini Kami diingatkan untuk dapat memelihara alam ciptaanmu Dengan cara menghemat penggunaan kertas Ajarilah kami untuk dapat bersikap bijak Dalam menggunakan kertas Dalam kehidupan sehari-hari Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Untuk lagu penutup Maria kau penuh berkat Dari puji syukur nomor 450 Maria kau penuh berkat Terpilih oleh alammu Mendapat tugas yang berat Menjadi ibu penembus Kau melebihi kaummu Perihan tugas dan rahmat Engkau mengikut putramu Di jalan salib yang berat Sekarang kau terhadanku Di dalam ketahatanmu Bersama gereja putramu Kepada Tuhan alammu Doakan umat putramu Di dalam perjalanannya Semoga imannya teguh Menuju kerajaannya Nah anak-anak Pada pertemuan ketiga ini AAP sudah selesai Selamat Menyambut Hari Raya Natal Sampai jumpa Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa